selamat menikmati smartwatch ini smartwatch samsung gear s3 samsung gear s3 frontier samsung gear s3 ini gue bahas karena ini udah mau hampir 5 tahun pemakaian karena ini dirilis pembelian tahun 2017 ke 18 selama pemakaian ini gue rasa sih ini di tahun 2022 itu masih worth it ya kita masih sayang untuk menggantinya karena ini fasilitasnya masih masih gue pake gitu ya yang kayak gini kayak olahraga karena dia enak banget gitu dia update kita mau olahraga apapun dia langsung menyesuaikan si jam ini tuh kayak gitu jadi ini udah komplit banget ya jadi kalau buat gue sih masih masih sayang sama jam ini ya masih gue masih masih menggunakan jadi yang gue bahas apa aja sih yang terjadi setelah pemakaian selama itu ini harga barunya dulunya 499 ya 4.900.000 anggap saja 5.000.000 ya dan karena usia yang yang apa ya yang udah kelihatannya ruksak itu anti gores kalau anti gores ini sekarang banyak yang murah-murah ya yang kerasa banget yang bener-bener kerasa banget dan ini gearnya nih dulu gearnya diginiin sedikit itu langsung berputar lah ya karena ini juga kalau baca scroll ke bawah scroll ke atas kalau sekarang agak macet gitu ya mungkin disini ini udah dipakai berenang banyak pasir gue udah buka ini si gear ini gue udah buka tapi ternyata gue udah pake alkohol yang rusak buat gue sih lapisan karetnya bukan karet plastik itu yang lapisan plastik itu yang rusaknya gitu ya jadi ini nah gue cari-cari di alibaba di aliexpress itu gue belum nemuin si bol ya bola sama si gear-nya gue belum nemuin si bola sama si plastiknya ya tapi kalau ininya ring bezel-nya itu banyak itu tapi cuman lapisan doang doang ntar gue juga kayaknya mau diganti karena udah bosan ya jadi keunggulannya kalau buat gue sih ini kalau bosan lo bisa diganti ya strip-nya bisa diganti bezel-nya bisa diganti kemudian muka ini jamnya bisa diganti ini banyak banget belum yang di handphone apalagi yang berbayar kayak ini ini kan yang gratis ada kereta lewat keren bos ini 3 harian juga masih kuat kalau yang ini ini contoh yang berbayar tampilan yang berbayar kalau selama itu yang gue rasain sih ini gak ada masalah dan masih berguna banget masih berguna banget tapi yang tapi yang temen gue si gear-nya gak rusak sih jadi mungkin ini tergantung pemakaian juga ini juga bisa main game coy disini ada game juga ya pokoknya tapi gamenya masalahnya itu berurusan sama gear juga gitu jadi ya agak susah nih si game same game ini karena ini puternya gak kurang stabil gitu jadi selama 2018 ke itunglah 2018 yang masalah ya yang baru masalah adalah gear kalau anti goresnya gue tinggal ganti aja ini juga cuman gini doang gak terlalu ini sih cuman ya kalau buat kesih agak ganggu ya kalau dalam keadaan mati gitu ganggu lah dalam keadaan mati jadi kalau kalian nanya masih worth it gak sih ini di tahun 2022 kalau gue rasa sih masih masih worth it ya masih worth it banget lah jadi gak ketinggalan jaman kalau kata gue ya ini si gear S S3 ini masih cepet gak ada kendala juga masih 4 giga ya di dalamnya internalnya jadi masih kalau buat gue sih kayak sekarang kan banyak banget smartphone yang eh smartwatch yang harga 2 juta 700 gitu ya udah android ya lu bisa install ini bisa nonton youtube juga disini ya lu bisa install youtube juga disini cuman ngapain kan kecil ya gps gitu ya ini coba bayangin lu kayak gini disini yang paling bagus yang lucu banget yang kayak ini gue udah install nih here we go ini keren banget coy si we go ini ini kalau gue kebetulan gue kan guru ya ngajar ya gue kalau cari rumah seseorang itu kayaknya cocok banget pake ini apalagi kalau kita cari makanan coy ya si we go ini cocok banget lah pokoknya ntar ya lu liat disini gue akan cari makanan jam 10 malam gue akan cari makanan disini liat aja enak banget coy oke ini petanya coba liat ini petanya gue cari nah gue cari makanan lo bisa nih bakso bulia blok M 65 meter dari rumah gue apalagi nih rumah makan ibu uti jalan bayangkara 100 meter seblak seblak edo seblak edo favorit si mamoy lo misalkan lo beli seblak edo tinggal klik disini here we go mau jalan kaki misalkan jalan kaki 2 menit dari rumah pake mobil beli seblak disini 1 menit pake motor 1 menit coba jalan kaki udah gitu doang tinggal ke depan jadi deh oke gitu ya jadi kalau buat gue sih a ini handphone masih worth it ya dipake di 2022 ya jadi kalau misalkan ini harga secondnya sekarang udah pada murah ada yang 2 juta ada yang yang 2 juta mungkin complete ya masih sama boxnya dan lain sebagainya lah banyak aksesorisnya ada juga yang jual 1.500.000 banyak di marketplace yang ada cuman ya yang lo harus perhatiin adalah baterainya kalau toko yang banyak itu biasanya baterainya memang udah di udah di ini ya udah di apa namanya udah diganti lah tapi hati-hati kalau baterai yang orinya itu sekitar 300.000 ya tapi kalau yang jual 150 itu ya itu memilihkan lah mudah-mudahan kalian juga ngerti kalau ini ada juga yang jual sejutaan udah masih ada oke mungkin segitu terima kasih banyak kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di komentar Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you terima kasih udah subscribe bye